Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Puji Anto dan di video ini saya mau sharing tentang fitur baru yang ada di YouTube Studio yaitu di aplikasi YouTube Studio versi mobile yang berguna untuk kita meningkatkan performa video kita dengan mengetahui kualitas dari thumbnail yang ada di video-video kita Nah, kalau teman-teman sudah update aplikasi YouTube Studio-nya kemudian masuk ke menu analitik ya kemudian di sana ada tombol tips terbaik untuk thumbnail Nah, tips ini langsung diberikan oleh tim YouTube ya tentu saja ini satu informasi yang sudah melalui penelitian cukup panjang oleh YouTube sehingga teman-teman tidak perlu meragukan lagi tipsnya Nah, kalau teman-teman bisa memahaminya, kemudian mengikutinya tentu itu bisa meningkatkan performa video kita ya dengan memperbaiki kualitas thumbnail yang kita miliki Nah, teman-teman, kalau kita tap ya di tombol ini tips terbaik untuk thumbnail nanti kita akan menuju ke halaman seperti ini ya jadi thumbnail itu bisa membantu untuk menarik perhatian penonton ya kemudian kita geser lagi Nah, di sini dimunculkan ya 3 thumbnail kita yang menurut YouTube punya performa baik tentu saja ini berdasarkan dari CTR-nya dan juga mungkin durasi tontonnya cukup tinggi gitu ya sehingga ini dikategorikan sebagai 3 thumbnail yang punya performa baik Nah, teman-teman nanti lihat sendiri ya di YouTube Studio masing-masing tentu datanya nanti akan berbeda Nah, dari sini kita bisa belajar ya teman-teman dari 3 thumbnail yang dimunculkan yang menurut YouTube punya performa baik ini bisa kita pelajari kira-kira ini elemennya apa saja ya menggunakan font-nya bagaimana, kata-katanya gitu ya kemudian itu bisa kita ulangi untuk memperbaiki thumbnail-thumbnail kita selanjutnya ya sehingga bisa punya performa baik seperti yang kategori 3 ini Nah, itu yang bisa kita manfaatkan ya dari informasi ini Nah, kemudian kalau kita geser lagi di sini juga ada thumbnail yang punya kategori atau punya potensi untuk menjadi lebih baik gitu teman-teman Jadi video berikut ini punya potensi, ini kata YouTube ya Ya, meskipun tidak sering dipilih ya artinya CTR-nya mungkin nggak terlalu tinggi tapi thumbnail ini membuat penonton terus menonton artinya durasi tontonnya lama dan juga hasil penayangannya itu stabil gitu sejak dipublikasikan Nah, kalau saya pelajari juga video saya ini memang begitu ya jadi durasi tontonnya di atas rata-rata dari durasi tonton lain yang ada di channel saya Kemudian penayangannya itu stabil ya jadi nggak tinggi kemudian anjlok gitu ya dia ini stabil walaupun nggak terlalu tinggi tapi standar gitu ya Nah, ini artinya punya potensi untuk menjadi lebih baik Nah, kalau kita geser lagi nanti akan diberikan caranya ya agar thumbnail tampil lebih menarik Nah, pastikan ya teman-teman untuk membuat thumbnail itu mudah dibaca karena thumbnail itu akan berubah ukurannya sesuai dengan perangkat yang digunakan ya jadi kita bisa memastikan gambar dan juga teks yang digunakan itu tetap jelas ya untuk dilihat, dibaca walaupun mungkin di tampilan HP atau di layar yang lebih kecil gitu teman-teman jadi jangan membuat teks yang terlalu kecil dan mungkin gambar yang resolusinya kecil ya, di sini kita akan disodorkan beberapa thumbnail terbaru ya kita bisa mengevaluasi di sini thumbnail kita apakah sudah sesuai dengan saran dari Youtube gitu dan kemudian kita geser lagi ya, di sini akan ditampilkan thumbnail-thumbnail dari video lain ya dari channel lain yang punya tema serupa dengan tema kita ya, kalau di channel saya ini ya ini muncul ya, thumbnail saya dan juga beberapa thumbnail video dari channel lain nah, tipsnya adalah thumbnail kita itu harus bisa tampil beda saat bersebelahan dengan thumbnail lain yang temanya sejenis teman-teman contohnya seperti ini ya, jadi kalau saya sendiri melihat ya thumbnail saya ini lebih mencolok warnanya beda sendiri ya, kuning daripada thumbnail yang lain yang ada di sekitar video ini gitu jadi kalau misalnya thumbnail saya disandingkan dengan video-video yang thumbnailnya seperti ini maka saya sendiri bisa menilai thumbnail ini lebih mencolok warnanya nah, jadi saran dari Youtube seperti itu bahwa thumbnail kita itu harus bisa tampil beda daripada thumbnail-thumbnail yang sudah ada yang punya kemungkinan akan disandingkan atau bersebelahan dengan video kita nah, tentu nanti data di channel teman-teman ini akan berbeda ya nanti video serupanya dari channel siapa saja itu ya itu akan berbeda dengan yang ada di channel saya ini oke, kemudian yang di bagian terakhir ya ini tips yang harus selalu ingat ya yang diberikan oleh Youtube langsung yang pertama, kita harus bisa menemukan gaya gaya kita sendiri mungkin dari warna, dari wajah karakter ya dan juga gaya font yang familiar ya yang biasa kita gunakan dengan konsisten itu akan membuat penonton bisa kembali lagi ke channel kita karena dia sudah mengenali walaupun belum baca mungkin ya dengan melihat fotonya saja sudah kenal oh ini channelnya Pujianto misalnya gitu ya maka itu bisa punya potensi untuk membuat penonton kembali lagi karena kita sudah punya ciri khas tertentu gitu teman-teman nah, tapi kemudian berikutnya kita harus bisa menjaga thumbnail kita untuk tetap simple nih teman-teman ya jadi dengan warna, desain yang mencolok itu memang menarik ya tapi jika terlalu banyak, itu bisa membuat kewalahan jadi nggak terlalu banyak teks atau gambar-gambar yang rumit atau warna yang terlalu banyak ya walaupun itu akan mencolok tapi kalau terlalu banyak, jadi nggak menarik lagi malah jadi sulit untuk dipahami ya jadi sulit untuk bisa cepat ditangkap oleh penonton kita jadi tetap bisa menjaga walaupun menarik tetap dengan tampilan yang simple kemudian yang terakhir kita harus bisa menyesuaikan juga ya thumbnail kita dengan target penontonnya ya jadi misalnya penonton kita itu targetnya siapa kita bisa melihat di data analitik ya di youtube studio penonton kita rentang usianya berapa nah dari situ mungkin kita bisa memprediksi kira-kira seleranya seperti apa apakah thumbnail dengan warna-warna yang ceria atau thumbnail yang elegan gitu ya atau thumbnail dengan suasana yang seram gitu ya mungkin kontennya berisi konten cerita horror gitu ya jadi harus disesuaikan ya dengan target penonton kita nah itu penting ya untuk bisa meningkatkan performa thumbnail dari video kita nah jadi begitu ya teman-teman ya tips thumbnail yang diberikan langsung oleh tim youtube untuk bisa memperbaiki performa video kita jadi kalau kita bisa memahami apa yang disampaikan ini kemudian bisa menerapkan ke video kita mudah-mudahan kita bisa meningkatkan performa video kita untuk lebih baik lagi ya semoga teman-teman semuanya bisa memahami dan juga mempraktekan ya untuk meningkatkan performa video teman-teman masing-masing dan tentu saja semoga informasi ini bermanfaat terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya